Alhamdulillah Alhamdulillah Nah itu benar Tapi kalau mau dapat Inspirasi, motivasi Nah itu boleh Inspirasi boleh dari mana aja Dan sebelum kita Gimana sih caranya? Saya juga gak diusahani Soalnya konser dakwah dengan saya Konser syi'at saya juga dibina Quran Saya juga masih melakukan trial-error Bimbing juga sama ustad-ustad, sama ulama-ulama Kita harus terus berimovasi berdakwah Usaha menjadi da'i Dan itu apa artinya? Orang yang mengajak pada apa? Pada kebaikan Dan untuk menjadi da'i gak harus jadi ustad Gak harus jadi ulama Dengan apapun potensi yang kita miliki Kita bisa jadi da'i Ketika hari ini saya seorang arsitek Saya berusaha sejarah arsitektur Sudah berkarir menjadi arsitek Allah juga titipkan amanahkan saya Kemampuan membaca Quran yang barangkali Indah gitu Tapi kalau dari segi kualitas Kepasihannya Tajwidnya Saya masih harus banyak belajar Saya masih harus berburu ke Para masyair Yang mungkin kualitas bacaan Al-Quran nya Kamarun zil Seperti Al-Quran itu diturunkan Saya pernah pengalaman Belajar Quran sama seorang syir Saya tak laki Saya perbenarkan bacaan Al-Quran saya Masya Allah luar biasa Ternyata gak ada satu huruf pun Yang saya ucapkan di waktu itu Yang sempurna Ada aja ruang yang kurangnya Ada aja yang bisa diperbaiki Entah itu makharjul harufnya Kesifatul harufnya Masya Allah Dan sampai sekarang saya masih belajar Masih terapi Kalau ijazah bacaan itu Belum dapat Tapi kenapa saya hari ini Tetap memutuskan untuk berdakwah Ya untuk berdakwah Kita gak nunggu sempurna Kalau kita nunggu sempurna Gak akan jalan jalan Apa yang kita miliki hari ini Inspirasi apa Kebaikan apa yang bisa kita tolarkan Buat orang lain Maka itulah yang kita manfaatkan Saya terinspirasi Lagi sebuah hadis Rasulullah 2 ayat muslim Man dalla ala khair Falahu ajru mitluf fa'ili Barang siapa yang menunjukkan Kepada jalan kebaikan Maka baginya pahala yang sama Tanpa mengurangi Pahala orang yang bekerja Masya Allah luar biasa Ini saya terdapatin juga Berbagai kajian Ketika dulu saya aktif Ikutan pembinaan Dan saya dulu juga alumni Kavni by the way Waktu siswa dulu Waktu di aksi Kini Saya juga aktif Di aksi Belajar Indonesia Dan itu ternyata Adiknya Kavni ya Dia reaksi adiknya Insya Allah Jadi Jangan menunggu sempurna Untuk berdakwah Juga jangan menunggu Kalau kita Belum mengerjakan Terus gak kita Sampaikan kebaikan Dalam ini Dalam ini apa Rasulullah Asaf Ya ayyuhalladhina Aamanun Mataquluna Mada lataf'alun Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kalian mengatakan Apa yang tidak Kalian kerjakan Nah Apa maksud dari ayat ini Seorang ustad menjelaskan Dengan pemahaman tafsir Yang insya Allah Tepat ya Asbabun musul Surah Asaf yang dua itu apa sih Bahai orang-orang yang beriman Kenapa kalian mengatakan Sesuatu yang Tidak kalian kerjakan Bukan berarti Misalnya hari ini Yuk semuanya Menjadi Habis Qur'an Yuk semuanya cerita Qur'an Saya sendiri udah cerita banget Gak sama Qur'an Belum tentu Amalan Qur'an saya udah paling baik Belum tentu Boleh gak saya sampaikan Padahal mungkin amalnya Belum tentu Lebih baik Dari orang yang disampaikan Jawabannya boleh Kenapa? Karena maksud dari ayat tersebut Bukan kita gak boleh Berdakwah Ataupun Misalkan kebaikan Sementara kita belum mengerjain Tapi maksudnya Itu konteksnya lain Di surah Asaf itu Lebih berluan Turun Ayat empatnya Kan ayat tidaknya Keburangan hutan Ayat Allah kan Dan seterusnya Ayat empatnya Yang artinya Saya persingkat aja Sesungguhnya Allah itu Mengisikai orang-orang yang Berperang di jalan Allah Dalam suatu barisan yang rafi Seperti sebuah pengunan Itu berluan yang turun begitu Jadi asfabu musuhnya Jadi para salatkan Rasulullah berlut Mereka kan Habis Islam datang Merasa penindahnya Islam Mereka berjalanan Semangatnya itu muncul Sehingga mereka nanya Sama Rasul Ya Rasul Apa sih amalan yang paling dicintai Sama Allah Kalau ada Kami akan melakui Itu kata sahabat lagi Waktu itu Terus turun tuh Ayat Surah Asaf Lagi dulu tuh Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang Berperang di jalannya Dalam sebuah barisan yang rafi Seperti sebuah pengunan yang pokok Ketika ayat itu turun Eh mereka duluan yang kabur Mereka duluan yang gak nama binggu Artinya apa? Munafi Baru turun ayat duluan Apa kalian mengatakan sesuatu yang gak kalian kerjakan? Nah Konteksnya itu Seperti Mungkin Kalau begini Dia mengucap Saya akan begini Terus kejadian gak mau Mungkin kalau di zaman sekarang Kayak Misalnya ada Calon Expatim Atau calon kepala daerah Kamu saya terpilih Saya akan pilih ini Ini Setelah dipilih Dia duluan yang gak Melakukan apa yang dia janjikan dulu Nah ini kena nih Quran Seorang asaf yang buat Malah benar Tapi kan Berusaha ya Ini buat contoh aja Soalnya susah dibanding lain Soalnya ini Kita tahu lah Soalnya ustaz disana Dia faham tentang ilmu haji Ilmu manasih Dia mengajarkan seputar haji Padahal dia belum naik haji Boleh gak? Boleh Itu gak dengar di Quran Suara sahabat gua Seseorang yang belum menikah Masih single Bisa dirilah Kayak saya misalnya Saya tahu nih Fikir tentang pernikahan misalnya Atau Ikhtiar mengikut jodoh Insya ni Gimana? Boleh gak saya sampaikan inspirasinya Motivasinya Gini 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 lho Padahal saya mau mengerjakan Boleh banget Berkara misalnya Saya sudah sempurna sudah baik Atau belum Kalau gak mau sampaikan dengan alasan Karena kita belum mengerjakan Dan artinya nih Seseorang ini Dia gak mau Dia lebih baik Dia gak mau memperbaiki dirinya Gak lagi mungkin ke Kasus yang lain ya Ke hal yang lain Gak mau memperbaiki dirinya Jadi intinya itu Jadi sebelum Saya memang memutuskan Untuk bersyia dalam Quran Padahal Sebelumnya Ketika lulusi TV Saya berkari sebagai orang Seteh Dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah juga Allah memberikan saya hidayah Untuk tetap bersyia Berdakwah Memang saya rasakan betul Janji Allah dalam Quran Surah Muhammad ayat 7 Aiken Bala Ayu Bala Ayu 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 Wahai orang-orang yang beriman Jika kalian menolak agama Allah Allah akan menolak kalian Dan meneguhkan kedudukan kalian Harus kita pahami ya Kalau kita menolak agama Allah Allah akan menolak kalian Dan meneguhkan diri Bukan berapa Terima kasih